Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Isu hangat hari ini Setelah beberapa kebelakangan ini Beberapa waktu ini kita mendengar Ada saja cerita ataupun ada saja persoalan Spekulasi berkaitan dengan tebuk atap Menggulingkan kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Terkini kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri berkata Abang Johari Beri jaminan Tutup episode tebuk atap Kata Perdana Menteri Artikel daripada Sinar Harian Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg Memberikan jaminan Menutup episode usaha Untuk menukar sokongan Untuk menumbangkan kerajaan Yang ada pada hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Abang Johari turut mengulangi pendirian tegas Dan tidak akan bertolak ansur Untuk mengekalkan Kerajaan Perpaduan Perpaduan sehingga Pilihan Raya Umum akan datang Jelas beliau Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS itu Juga mendedahkan Tentang usaha Pihak tertentu Untuk menarik sokongan Bagaimanapun Beliau menolak perkara itu Dengan tegas Secara konsisten Selama setahun Mereka GPS Tegas Kalau ada pun Percubaan Tebuk atap Ini akan Hanya berasas Sekiranya Ada peluang Yang diberikan Kedua-dua Negeri itu Sabah dan Sarawak Tetapi secara konsisten Semalam kita berbicara panjang Dan beliau Mahu Menutup episode ini Sama sekali Saya nak sampaikan Bahawa Kes kemungkinan Tebuk atap Kalau nak digunakan Menerusi Dukungan Sabah Sarawak itu Ini bermakna Ia telah terbatal Dengan sendirinya Katanya Beliau berkata demikian Ketika berucap Pada sesi Dialog Perdana Menteri Bersama Ketua Pengarang Serta Pengarang-pengarang Kanan Media Elektronik Media Cetak Dan dalam talian Pada Sabtu Pada Jumaat Anwar Menerima kunjungan Abang Johari Yang menyaksikan Kedua-dua pihak Bersetuju Memperkuku Kerjasama Antara Kerajaan Negeri Dan Persekutuan Halo semua Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Yang amat dihormati Terima kasih Kerana memilih Channel ini Untuk mendapatkan Maklumat-maklumat Politik Info-info Yang hangat di Malaysia Saudara-saudara Baru-baru ini Kita dikejutkan Dengan Pembubaran Kabinet Sudah pasti Antara Yang menjadi Buah mulut Ramai Antara Yang menjadi Cerita Ramai orang Terutamanya Di kalangan Peminat-peminat Politik Malaysia Berkaitan Dengan Rombakan Kabinet Pasti Ada yang Sangka Selepas Beberapa Gesaan Terhadap Beberapa Menteri Rafi Ziramli Mat Sabu Dan juga Ada beberapa Menteri yang lain Termasuk Datuk Seri Anwar Imrahim Sendiri Digesaan Untuk Meletakkan Jawatan Untuk Meninggalkan Platform Kementerian Keuangan Untuk Beliau Lebih Fokus Dalam Mentadbir Negara Ramai Yang Menyangka Ada Menteri Yang Tidak Dipecat Tidak Degugurkan Tetapi Akhirnya Rombakan Sudah Selesai Dan Yang Mengejutkan Antara Yang menjadi Buah Mulut Ramai Adalah Pelantikan Menteri Baharu Untuk Platform Kementerian Kesihatan Iaitu Dr. Zulkifli Dalam Perkembangan Yang Leng Tok Mat Yaitu Timbalan Presiden Namno Juga Dikatakan Ramai Orang Diturunkan Pangkat Selepas Beliau Tidak Lagi Memegang Platform Kementerian Kementerian Pertahanan Tetapi Memegang Platform Menteri Yang Lain Nah Saudara-saudara Apa yang Berlaku Selepas Kabinet Dibubarkan Satu Ulasan Daripada Syabudin Husin Syabudin Dotcom Yang Pasti Mengejutkan Ramai Tak Patut Tiada Pemimpin India Dalam Kabinet Susah Sangat Untuk Anwar Wujudkan Satu Lagi Kementerian Baru Nah Saudara-saudara Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim Mewujudkan Satu Lagi Kementerian Baru Bermakna Ada Menteri Baru Lagi Yang Bakal Dilanti Nah Kita Melihat Di dalam Ulasan Ataupun Satu Artikel Daripada Syabudin Beberapa Pemimpin Masyarakat India Daripada Pelbagai Parti Dilihat Tidak Senang Dengan Rombakan Kabinet Yang Diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ini Berikutan Selepas Rombakan Tersebut Tidak Pemimpin India Dilipatkan Sebagai Menteri Sebelum Merombakan Satu-satunya Pemimpin India Yang Berada Dalam Kabinet Ialah V. Siva Kumar Daripada DAP Dengan Memegang Portfolio Sebagai Menteri Sumber Manusia Tetapi Dalam Rombakan Yang Dilakukan Anwar V. Siva Kumar Telah Dikugurkan Oleh Dan Menteri Sumber Manusia Yang Baru Ialah Steven Sim Ahli Parlimen DAP Bukit Murtajam Adakah Dengan Ini Selepas V. Siva Kumar Satu-satunya Wakil Tunggal Menteri Tunggal Sebelum Ini Daripada India Yang Akhirnya Digugurkan Akhirnya Menjadi Isu Menjadi Kontroversi Tidak Lagi Ada Menteri Menteri India Di Dalam Kabinet Bahru Anwar Adakah Dengan Ini Sekali Lagi Kerombakan Boleh Berlaku Dalam Masa Yang Terdekat Adakah V. Siva Kumar Akan Dilantik Semula Nah Saudara-saudara Daripada Syabudin Husin Bersekali Dengan Pengguguran V. Siva Kumar Dan Disisuli Steven Sim Dinaikkan Bangkat Daripada Timbalan Menteri Keuangan Menjadi Menteri Sumber Manusia Seorang Lagi Pemimpin DAP Turut Dilantik Sebagai Menteri Yaitu Gobin Singh Dio Yang Diberikan Amanah Sebagai Menteri Digital Masalahnya Meskipun DAP Diberi Tambahan Satu Lagi Kerusi Menteri Selepas V. Siva Kumar Degugurkan Tetapi Gobin Singh Dio Yang Dilantik Bukan Seorang India Beliau Sebaliknya Adalah Keturunan Bengali Yaitu Anak Kepada Mendiang Karpal Singh Bermakna V. Siva Kumar Yang Degugurkan Dan Kedudukannya Yang Sebelum Ini Dikira Memakili Kaum India Tidak Diganti Dengan Sesiapa Daripada Pemimpin India Jika Kita Berbangsa India Kita Pun Pasti Kecewa Dan Kecil Hati Lebih Lebih Lagi Kaum India Agak Ramai Juga Jumlanya Yang Menyukung PH Sejak Dulu Baik Melalui DIP Mahupun PKR Adakah Dengan Ini Rombakan Akan Dilakukan Lagi Untuk Menstabilkan Kabinet Untuk Membuat Kesimbangan Di Dalam Kabinet Adakah Datuk Sriyano Ibrahim Akan Memasukkan Semula Memasukkan Semula Menteri India Di Dalam Kabinet Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini